Ya, Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi di channel Mas Bro Suzuki, masih bersama Imam. Ini dia Suzuki R3 terbaru, yaitu R3 Cruise 2024. Terima kasih telah menonton! Oke, ini Suzuki R3 sudah melakukan improvement lagi teman-teman, yaitu R3 Cruise ya. Ini embryo dari Suzuki R3 SS sebenarnya, karena Suzuki R3 SS yang Nik 2023 sudah habis dan tidak diproduksi lagi di 2024 ya. Tapi sekarang ini keluar Suzuki R3 Cruise ya, dan tampilannya ya, boleh dibilang sih hampir sama dengan R3 SS. Dari velg-nya, terus dari desain bagian depannya ya, dari garnish-nya juga. Tapi ada beberapa yang beda dari R3 SS Nik 2023. Mari kita lihat teman-teman. Nah, untuk bagian headlamp-nya, dia masih sama dengan R3 SS ya, menggunakan LED projector. Kemudian bagian grill-nya depan. Modelnya juga sama, berlubang-lubang kecil hitam ya, glossy, di bagian bawah juga. Nah, untuk perbedaannya ada di bagian spoiler depan ya, under spoiler nih, front under spoiler-nya. Desainnya lebih kekar dan lebih berisi menurut saya sih, daripada Suzuki R3 SS yang sebelumnya teman-teman. Nah, ini juga ada kombinasi warna, di bawahnya warna putih, glossy, sesuai dengan bodi. Kemudian di sini, di atasnya ada lapisan juga warna black dope ya. Jadi, lebih berisi, lebih kekar ya, untuk R3 Cruise ini. Lanjut di bagian samping, untuk spionnya dia warna hitam ya, karena ini yang warna putih, to tone color. Jadi, atapnya warna hitam, bawahnya warna putih teman-teman. Dan di velg-nya, desainnya sama dengan desain R3 SS yang Nik 23, ya, menggunakan ring 15. Velg-nya kombinasi two-tone color ya, antara black glossy dengan warna silver. Oke, kemudian di bagian sini, bawah, samping ya, ini ada set body molding, yang keren banget ini. Jadi, tampilannya lebih kekar ya, untuk R3 Cruise ini. Karena bagian bodi kit, bagian samping ini ada kombinasi warna, warna black glossy sama warna putihnya ya, warna bodinya. Ia nyatu sampai belakang sini teman-teman. Jadi, warna kombinasi hitam dope-nya itu mengelilingi dari samping sampai belakang. Bagian sini di rear-under spoiler ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, tampilannya. Jadi, warna kombinasi antara black dope dengan warna putih bodi. Jadi, keren banget ya, untuk desain bagian bawah ini di bumper-nya. Kemudian di bagian backdoor, desainnya juga masih mirip dengan Suzuki R3 SS Nik 23. Bagian atas ada spoiler, kemudian ada Hecmon stop lamp. Di sini ada redefogger anti kabut, dan ada washer, ada wiper ya. Kemudian ada emblem Suzuki, ada desain hybrid, dan ada R3 di sini. Kamera mundur, kemudian di sini ada dua sensor parkir, dilengkapi dengan reflektor ya. Oke, teman-teman, mari kita lihat engine-nya dulu ya. Kita buka ruang kap mesin. Oke, ini dia engine-nya R3 Cruise 2024. Nah, di sini, untuk engine speknya masih sama dengan R3 sebelumnya ya, pastinya. Ini masih menggunakan mesin K15B, 1500 cc, multipoint injection, dengan DOHC. Pastinya ini dibantu juga dengan mesin mil hybrid, dengan teknologi mil hybrid ya. Tapi yang beda, untuk baterai hybrid-nya, ini sekarang ukurannya 10 ampere ya, bukan 6 ampere. Kalau yang SS itu 6 ampere, kemarin yang Nik 23, kalau yang R3 Cruise ini sudah menggunakan baterai litium berkapasitas 10 ampere. Jadi lebih besar ya, untuk dayanya. Nah, untuk torsi power-nya sama ya, masih 104.7 PS, dengan torsi maksimum di 138 Nm. Ya, untuk desain mesinnya, sama semua, masih seperti dengan R3 SS yang sebelumnya, teman-teman. Sistem keamanan, dia menggunakan rem ABS EBD, sama dengan R3 SS juga ya. Kemudian juga dilengkapi dengan brake assist. Dan ini juga sudah menggunakan platform hertech, jadi lebih enteng untuk bahan sasisnya ya, teman-teman. Nah, untuk bagian kam mesinnya, dia sudah menggunakan peredam, jadi lebih adem ya, nggak terlalu panas. Kita masuk ke interior, teman-teman. Oke, bagian audio, ukurannya juga sama dengan R3 SS ya. Dia 10 inch, full touchscreen, dilengkapi dengan easy connection juga. Kemudian desain AC, ya dia juga menggunakan AC auto climate control ya, dilengkapi dengan heater di sini. Kemudian desain dashboard-nya juga, panel instrumen juga sama persis dengan R3 SS, teman-teman. Matic-nya, 4 AT, 4 percepatan, di sini ada power outlet, dan ada USB ya. Di sini ada cup holder, dilengkapi dengan pendingin. Oke, untuk bagian setirnya. Bagian setirnya, menggunakan setir rajut seperti R3 SS, yang Nik 23 ya. Dan di sini ada desain warna jahitan berwarna merah. Ada tombol audio steering control, dan ada cruise control. Di sini ada telepon dan bluetooth koneksi. Dan di bagian MID-nya, cluster meter-nya seperti ini ya. Ini karena kita belum kontak, jadi masih off engine-nya. Bagian door trim-nya, desainnya masih sama seperti R3 SS pada Nik 2023 ya, teman-teman. Jadi secara keseluruhan, untuk desain bagian interior, sama persis dengan R3 SS, hanya bagian eksterial aja yang lebih berubah ya, dari R3 SS. Oke teman-teman, untuk harganya teman-teman bisa langsung japri di nomor telepon saya yang ada di layar ini ya. Untuk promonya juga, kita masih bisa DP minim, karena ini juga masih promo lebaran ya, teman-teman. DP mulai dari 10% untuk all new R3 cruise ini, teman-teman. Dengan diskon yang lumayan ya, nanti teman-teman japri aja langsung untuk diskonnya. Cash credit kita layani untuk area Jabodetabek, Serang dan Kerawang juga kita layani. Untuk luar daerah, kita hanya bisa cash ya. Untuk info lengkapnya, detail japri aja di nomor telepon saya yang ada di layar ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.